Jumat malam sejumlah perkumpulan anak remaja di sepanjang jalur jalan lintas Jampi Morabulian atau tempat tongkrongan disambangi kepolisian saat melakukan patroli malam. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi 3C, Geng Motor. Kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh Polsek Jaluko, guna memberi rasa aman kepada masyarakat. Padatnya jumlah penduduk di wilayah hukum Polsek Jaluko membuat angka rawannya terjadi 3C, ditambah lagi Jampi luar kota ini merupakan wilayah perbatasan antara kabupaten dan kota, seperti Batanghari dan kota Jampi. Sehingga patroli malam rutin dilakukan, selain itu patroli malam ini juga sebagai antisipasi Geng Motor yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Pada patroli malam ini, sejumlah perkumpulan anak remaja di sepanjang jalur jalan lintas Jampi Morabulian atau tempat tongkrongan disambangi oleh aparat kepolisian. Disampaikan oleh Kapolsek, AKP Rodi Hambali, apel patroli malam Polsek Jaluko rutin dilakukan ini dalam rangka kegiatan KRYD, guna antisipasi 3C, Geng Motor. Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat setempat agar tetap waspada dengan melakukan cek kembali keamanan rumah dan kendaraan dalam keadaan terkunci dengan baik. Selain itu diharapkan kepada orang tua untuk mengawasi anak pada saat keluar malam, dan cek keberadaannya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Terima kasih, kegiatan ini kegiatan biasa, kegiatan biasa cuma kita laksanakan acak, bukan hanya malam, sabtu atau malam ini. Kita percaya dengan bangsa kita, kegiatan kampungan, dari Polres, maupun dari Polsek Jaluko, ini simpan yang mencegah rawan kriminalitas. Diketahui sasaran kawasan patroli yakni di lima lokas yang dianggap rawan, terutama di perumahan Citra Raya City dan Koskosan di depan Unja, serta Koskosan depan Uin Mendalo, simpang tiga kali batas kawasan CRC, dan wilayah batasan antara Moro Jambi dan Kota Jambi. Novia Putri Sanjaya, Cik TV melaporkan.